CEO Apple, Tim Cook, hadir langsung dalam penjualan perdana iPhone 16 di New York, Amerika Serikat. Tim Cook membuka operasional Apple Store sebagai simbol dimulainya penjualan iPhone 16 di New York. CEO reksasa teknologi Apple, Tim Cook, hadir langsung untuk menyambut para pembeli varian terbaru iPhone, yakni iPhone 16 di New York, Amerika Serikat. Tim Cook pun menyebut sejumlah keunggulan iPhone 16 kepada para konsumen yang telah hadir dan mengantre di gerai Apple Store Fifth Avenue, New York. Salah satu keunggulan iPhone 16 yang diungkapkan oleh Tim Cook saat peluncuran dan penjualan di New York, yakni dalam hal kamera yang menyuguhkan sejumlah fitur terbaru. Dan dalam acara penjualan perdanaan di New York kali ini, Tim Cook membuka pintu gerai Apple Store sebagai simbol pembukaan penjualan iPhone 16 untuk wilayah New York. It's incredible, new products. I feel so great about what we're delivering to people this year. And yeah, it's incredible. Kamera control, this is unbelievable. Because if you want to take a photo like this, camera control allows you to do that. You can also obviously zoom in and change the characteristics of the photo dramatically Sementara itu, gelombang unjuk rasa terjadi di belasan kota Amerika Serikat dan negara-negara lainnya mengiringi dirilisnya iPhone 16 series. Aksi masa tersebut menyuarakan Free Palestine dan Republik Demokratik Kongo di depan Apple Store. Para demonstran menuding Apple terlibat dalam krisis kemanusiaan di dua negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemeriksa informasi lainnya kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami dalam Market Highlights. Terima kasih telah menonton!